Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya febrerasindo eliasinka NIM 19 010 40 15 kelas TL 1 B pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu istilah asing yang ada di buku PLN 4 pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dynabolt dynabolt atau yang disebut juga dengan baut tanam hal tersebut dikarenakan dynabolt terdiri dari dua komponen yaitu mur dan baut dynabolt adalah sebuah komponen yang memiliki selongsong silinder yang dapat mengembang ketika dikencangkan dynabolt bisa digunakan untuk menyatukan dua buah objek yang ada pada suatu bangunan seperti misalnya instalasi pengencangan objek ke beton batu serta material lainnya dynabolt biasa juga disebut sebagai baut tanam karena baut yang terdapat pada dynabolt tersebut dapat ditanam ke dalam beton bagian yang ditanamkan memiliki diameter yang lebih besar dan semakin ke atas atau bagian kepala baut maka akan semakin kecil dynabolt terdiri dari beberapa komponen seperti baut berulir selongsong silinder yang dapat merekah atau mengembang serta ring penahan satu baut berulir sendiri memiliki bentuk yang hampir mirip dengan mur namun baut berulir ini lebih lancip seperti paku semakin ke ujung ulir ya maka akan semakin mengecil berikut gambar dari baut berulir dua selongsong silinder seperti yang sudah kita bahas diatas bahwa selongsong silinder ini akan membesar saat baut berulir dimasukkan ke dalamnya tiga ring atau cincin yang terakhir yaitu ada ring atau cincin ring atau cincin ini sendiri memiliki fungsi sebagai penahan berikut gambar baut ring atau cincin perbedaannya baut tanam dengan baut mur biasa perbedaannya dengan mur baut biasa yaitu salah satu elemen yang berfungsi sebagai silinder dan memiliki bentuk seperti sulong-sulong peluru namun dapat menjadi besar atau mengalami pengembang biakan ketika batu sudah dikencangkan beda dengan mur ya bentuknya selalu tetap selain itu silinder yang berfungsi sebagai mur ini selalu ditanamkan pada suatu media misalnya dinding beton dan lain-lain dari sinilah seru masal sebutan baut tanam untuk memberi nama alternatif dynabolt berikut adalah gambar dari alat dynabolt jenis-jenis dynabolt seiring berkembangnya dunia konstruksi bentuk serta jenis dynabolt juga semakin berkembang dan bervariasi berikut ini adalah beberapa jenis dynabolt satu ancor klasik ancor bot yang satu ini ditanam atau dimasukkan terlebih dahulu pemasangan ancor jenis ini dilakukan bersamaan dengan pengacoran struktur bangunan jadi anda tidak perlu lagi membuat lubang tanam atau pengorbanan lebih dahulu pada ancor jenis ini ketika anda akan menggunakannya anda dapat dengan mudah menemukan ancor bot klasik di pasaran karena di indonesia ancor jenis ini sering kali digunakan 2. cemical ancor cemical ancor merupakan jenis ancor bot yang menggunakan zat kimia sebagai bahan campurannya tujuan penambahan zat kimia tersebut adalah untuk menambah kekuatan agar memiliki daya tahan yang semakin baik terhadap kondisi seperti air, laut, dan lain sebagainya secara umum, cemical ancor ini terdiri atas komponen utama yang berupa stil ancor dan bahan kimia sebagai komponen pengikatnya 3. ancor tanpa tambahan kimia dana bolt atau ancor bolt jenis ini tidak menggunakan bahan kimia sebagai bahan campurannya kekuatan media tanamnya, beton ataupun batu bata, dan juga titik leleh dari material ancor sangat memperoleh kekuatan yang dihasilkan oleh ancor jenis ini ancor jenis ini memiliki bentuk yang berbeda tergantung dari bahan material yang digunakan untuk menanam sistem kerja yang paling sering dijumpai pada ancor jenis ini adalah sistem kembang prosesnya adalah beton yang akan digunakan untuk media tanam dibor terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan kemudian lubang yang akan dibor dan dimasuki ancor yang harus dibersihkan dulu baru setelah itu ancor dimasukkan ke dalam lubang yang setelah dibuat ancor yang ditanam ke dalam lubang akan semakin kuat saat ditarik karena menggunakan sistem kembang proses perpasangan dana bolt penggunaan ancor bolt dalam pekerjaan bajaringan hampir sama dengan pekerjaan konstruksi pada umumnya yang menggunakan ancor bolt proses atau langkahnya adalah dengan membuat lubang pada media tanam dengan ukuran yang disesuaikan dengan selongsor silinder yang kedalamannya menyentuh ring penahannya kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan lubang tersebut setelah itu silinder dimasukkan dan dilanjutkan dengan proses penempelan komponen yang akan diletakkan pada dinding proses terakhir adalah memasukkan ancor ke dalam selongsor silinder untuk kemudian dikencangkan berikut ini contoh tahapan pemasangan dana bolt sederhana pada tembok berikut adalah video pemasangan dana bolt semangat pagi di video ini saya akan mencoba untuk menutoriakan bagaimana caranya memasang dinabol memasang dinabol yang kuat seperti yang kita ketahui dinabol dipergunakan pada tembok untuk mengunci atau memasang suatu perangkat dengan menggunakan semacam baut ya seperti ini dengan baut tertanam pada beton berbagai macam-macam ukuran dinabol ukuran dinabol kita sesuaikan dengan diameter bornya misalnya dinabol 10 maka kita akan memakai bor mata bor 10 juga seperti ini ini adalah dinabol 10mm ini adalah bor yang terpasang dengan matabor 10mm seperti yang kita lihat ini dinabol 10mm dengan matabor 10mm untuk dalam kedalaman kita ngebor kita samakan dengan panjang dinabol sehingga nanti pas kita memasukkan dinabol tidak akan tersembul di luar atau masuk semua seperti ini cara kerja mekanis dinabol ini seperti ini saja kita pas mengunci mur ini maka baut dinabolnya akan tertarik keluar sehingga selongsong ini akan mengembang dengan makin mengembang dia akan menjepit ke dinding sehingga baut akan terkunci dan tidak akan keluar lagi seperti ini kawan dia mengembang dan mengunci di tembok ini kita bor di tempat yang kita tentukan di dinding kedalaman bornya kita samakan dengan panjang dinabol yang akan kita pasang ini posisi tembok yang sudah dibor kita tinggal memasukkan dinabol ke dalam tinggal masuk nanti kita kunci murnya ini dengan kunci dan ini kebetulan dinabolnya menggunakan kunci 12mm kita pakai kunci sok 12mm pada saat kita mengunci mur ini posisi baut yang ada di dalam tembok ini akan tertarik keluar dengan baut tertarik keluar maka selongsong yang ada di dinabol akan mengembang sehingga dia akan menjepit jadi semakin kita kuat mengunci maka akan semakin kuat jepitannya ke dalam tembok selanjutnya kita buka kembali murnya kita hapaskan dengan barang kita pasang jika belum panjang luarnya belum cocok kita bisa mengunci lagi untuk menariknya keluar seperti ini kita tarik lagi keluar sampai baut yang keluarnya sesuai dengan yang kita butuhkan setelah terkunci kita buka kembali dan ini saya memasang tapak dari dead assembly ini peregang kabel kebetulan ini sisa saya pasang disini gunanya untuk menggantungkan barang-barang seperti ini kita kunci kembali untuk menguatkan tapak ini yang kita pasang ini seperti ini supaya menempel ke dinding dengan kuat oke dan ini sudah kuat kawan tapi sudah menempel kuat di dinding ini gunanya saya pasang di dinding untuk menggantung kotrek kotrek penarik kabel seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih